Indonesia tidak beruntung, tapi Egi, Messi, tetap jadi incaran klub Eropa secara mengejutkan Indonesia harus rela tersingkir di babak semifinal AFF U18 setelah kalah adu penalti dengan Thailand. Padahal sebelum pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti Indonesia tampil menyerang dan memiliki banyak peluang, hal tersebut cukup mengejutkan mengingat Indonesia sudah harus bermain dengan 10 pemain dari awal babak kedua karena sadil di kartu merah karena menyikut pemain banci Thailand. Namun walaupun hanya dengan 10 pemain, pasukan Garuda muda tetap semangat dan tampil menyerang. Peluang demi peluang pun tercipta hanya-hanya Indonesia kurang beruntung. Aksi demi aksi yang ditunjukkan Egi Maulana Fikri pun sudah cukup banyak namun sayang gawang Thailand memang sukar untuk ditembus. Penampilan apik timnas Indonesia U18 kala bersuat Thailand tersebut tidak terlepas dari mega bintang. Timnas Egi Maulana Fikri, ia berhasil menciptakan kepanikan di rumah tangga pertahanan Thailand berkali-kali atas penampilan itulah wajar saja jika Egi Maulana Fikri mendapatkan perhatian dari para pemandu bakat klub Eropa. Tak terkecuali pencari bakat dari Liverpool dan Villarreal yang menyaksikan pertandingan internasional tersebut. Kedua pemandu bakat tersebut bahkan terjun langsung datang ke Myanmar dengan harapan dapat menemukan bibit-bibit muda berpotensi di Asia Terenggara. Terlepas dari hal tersebut, harga buyout Egi, Messi, diberitakan telah mencapai setengah miliar karena melihat dari kualitas serta konsistensi selama di turnamen tersebut. Sebelumnya nama Egi memang sudah harus dikancah internasional. Saat itu ia meraih penghargaan sebagai pemain terbaik pada kompetisi tulon turnamen yang digelar di Perancis.